selamat menikmati saya bikin DIY lagi dan ini tuh berdasarkan request terbanyak yang masuk di DM aku yaitu gimana caranya untuk mencerahkan ketiak plus untuk mengurangi bau cat tea mungkin beberapa kalian itu ada yang mengalami bau ketiaknya itu lumayan mengganggu banget bikin gak pede apalagi kalau ketiaknya itu udah gelap atau hitam nah aku mau bikin DIY menggunakan bahan alami nah biar gak terlalu panjang aku udah bikinin tutorialnya dan aku mau tunjukin ke kalian caranya tuh gimana dan aku menggunakan bahan-bahan alami apa langsung aja kalian bisa lihat video aku abone ol selamat menikmati 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 Kenapa aku pakai kunyit dan juga buah mentimun? Ternyata di dalam kunyit ini guys, ini tuh mengandung antiseptik Yang dipercaya tuh bisa mencerahkan warna kulit Dan juga bisa untuk mencegah iritasi pada ketiak Jadi kunyit ini pun bisa untuk mengatasi bakteri yang ada di ketiak kita Yang bisa menyebabkan kulit ketiak kita itu jadi gelap dan juga jadi lebih bau Sedangkan untuk timunnya guys, timun itu memiliki nutrisi yang bagus banget untuk melembabkan kulit Jadi bisa melembabkan dan juga menyegarkan kulit kita nutrisi pada buah timun ini Dan kalian bisa mendinginkannya juga kayak aku tadi biar lebih seger Dan lebih nyaman waktu kita gunakan sebagai masker ketiak Nah karena ini tuh bahan alami, jadi kalian tetap harus tes sensitivitas kulit kalian dulu Apakah kalian itu cocok menggunakan bahan-bahan yang aku pakai Jadi kalian bisa oleskan dulu di punggung telapak tangan atau di belakang telinga Kalau semisalkan gak ada tanda-tanda iritasi, gatal-gatal Artinya kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang aku pakai ini Satu lagi guys, karena ini tuh bahan alami tentunya hasilnya juga gak bisa instan Jadi tuh harus rutin Bisa menggunakan masker ini 2-3 hari sekali Dan jangan lupa juga untuk melakukan perawatan ketiak lainnya Seperti scrubbing, dulu aku pernah bikinin videonya Nanti aku tulisin linknya di description box aku Gimana cara mencerahkan kulit ketiak dengan melakukan eksfoliasi Dan satu lagi yang jadi catatannya Jangan salah memilih deodoran yang kalian gunakan untuk ketiak Pilih deodoran yang aman dan gak bikin kulit ketiak kita itu malah jadi tambah gelap Nah kalau deodoran yang aku pakai, dulu aku pernah sharingin ke kalian Aku masih pakai dari DAF Nah ini dia guys, untuk deodorannya aku masih pakai DAF yang original Ini tuh paling cocok di ketiak aku Karena aku ngerasa kulit ketiak aku tuh gak yang jadi tambah gelap atau tambah hitam Dan ini tuh bisa untuk mengatasi bau ketiak juga dan lumayan awet Kalau aku pakai deodoran merek lain itu tuh biasanya tuh wanginya di awal aja Jadi tuh kurang cocok Tapi kalau aku pakai DAF ini guys, bau ketiak aku tuh benar-benar terkontrol Dan yang paling penting, ini tuh gak bikin kulit ketiak aku tuh jadi gelap atau hitam Untuk belinya bisa di supermarket atau di minimarket tentunya udah ada Karena ini tuh brand yang udah terkenal banget Tapi kalau aku, biasanya aku lebih suka beli di Shopee Yang pertama karena harganya juga lebih murah Dan sekalian aku belanja yang lainnya Nanti kalau kalian mau beli juga di Shopee, linknya aku tulisin di description box video ini Kalian tinggal cek aja di situ Oke guys, itu dia sharing dari aku cara mengatasi ketiak yang gelap Dan juga mengatasi bau ketiak dengan menggunakan bahan alami Semoga kalian cocok juga dengan cara aku ini Dan semisalkan kalian punya solusi lain Atau kalian mau sharing-sharing mengenai bau ketiak dan juga ketiak yang gelap Gimana cara mengatasinya Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga share ke temen-temen kalian Nah, kalau kalian mau request konten sama aku Atau kalian mau sharing-sharing sama aku Kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini Nah, buat kalian yang baru nemuin channel aku ini Atau kalian yang belum subscribe Please banget kalian bisa support channel aku Dengan klik tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan kalau aku bikin video baru lagi Oke guys, aku pamit dulu Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir Tetap sehat, tetap semangat Ketemu lagi di video aku selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!